Halo teman-teman, selamat datang kembali di Fansboy lagi Kembali lagi dengan gue, Evan Odin, saya kemen Tidur sensitivitas pro player PUBG Mobile lagi Dan kalian juga gue akan nge-review sensitivitas dari HezyGG666 lagi ya Let's go Oke, bagi yang belum tau siapa HezyGG666 ini Jadi HezyGG ini merupakan disebut pro player, kurang tau juga sih ya Tapi yang pasti dia ini adalah top global TDM dari PUBG China gitu ya Dia paling the best gitu ya, paling jago gitu ya di TDM PUBG China Nah, kali ini gue akan kasih kode sensi sama kode layout orinya HezyGG666 ini Karena sebelumnya juga gue udah pernah nge-review sensinya HezyGG666 ini Dan ada yang bilang kalau HezyGG ini ternyata nge-cheat guys Wah, nah disitu gue kayak kaget Emang iya gitu ya, HezyGG666 ini nge-cheat ya Sampai Shaib itu ya, youtuber yang suka konten TDM juga gitu ya Pokoknya PUBG juga Itu dia rematch, TDM ulang gitu ya sama HezyGG666 itu Dan dia bilang klarifikasi dia itu gak nge-cheat ya Memang sedikit misterius gitu ya HezyGG666 ini Itu kalau dilihat dari gameplaynya memang sangat stabil banget ya Tapi kalau kalian lihat sensinya ini yang sekarang ini Ini kalian gak bakal percaya ya ini sensinya So, kita langsung aja mungkin ke sensitivitasnya Nah, disini gue belum menggunakan Jadi gue akan copy dulu kode sensinya Oke, ini merupakan kode sensi ori ya Nah, kalau kalian perhatikan Ini merupakan kode sensi ori yang kodenya ini udah lama gitu ya Ini patch berapa ya Patch 1.7 ya kalau gak salah Kalau gak 1.6 gitu ya Jadi gue gak tau pasti nih ya Tapi ini masih fork ya Masih bisa dipakai Begitupun dengan layoutnya Nih ya, kita langsung preview aja Nah, kan Ini season 8 levelnya 68 Dan Ini nama Cina Gue gak tau artinya apa Kalau kalian tau Atau kalian ngerti bahasa Mandarin Ini apa nih ya Tulisannya Dia main 3 fingers 3 jari Wow 3 jari ya Oke, menarik Nah, kenapa Bonze Kemungkinan dia kena ban gitu ya Pertama, kemungkinan dia kena ban Kedua, mungkin udah jarang mainin PUBG Global gitu Dia soalnya sering main di PUBG Game for Peace Alias PUBG Cina gitu ya Jadi itu Dua kemungkinan yang terjadi pada akunnya ini gitu ya Ke ban, kenapa bang? Mungkin bisa jadi banyak yang report juga gitu ya Banyak yang report Karena ya Tuduhan-tuduhan dia itu nge-cheat gitu ya Nah, ini sensinya Kita perlihatkan dulu disini Ini Sensi paling ekstrim sih Tapi gak se-ekstrim kayak Yakis kemarin Menurut gue ini gak terlalu ekstrim banget lah ya 300 semua, cuy Ya, ini dia lah Kita langsung use layout Pilih OK Nah Ini di kameranya ya Kita lihat di kameranya ini Sangat-sangat tinggi banget Di TPP non-scope-nya 230 ya Gila banget, cuy Ini licin banget ya Mungkin di HP iPhone XR Lumayan lah Masih bisa ngontrol Tapi kalau di HP-HP yang Layarnya tuh licin Ini Udah gak karuan sih Gue agak Gue agak nge-rekomendasiin Kalian pake kamera Seperti ini gitu ya Ini karena Tinggi banget, cuy Ini parah, cuy ya Tapi Dari layout sampai kali 8 Menurut gue udah normal aja ya Gak ada masalah Kemudian di ADS Nah, di ADS-nya juga Ini udah Menurut gue Oke aja sih Walaupun agak tinggi Di redout sama kali 3-nya Kali 4 Ya, rata-rata Di ADS-nya ini tinggi, cuy Ya Rata-rata di ADS-nya ini tinggi ya Oke Nah, di freelook-nya 125 semua ya Baik, ini tidak Memacu ke kameranya Jadi ini beda lagi gitu ya Nah, terakhir di giroskop-nya Nah, ini dia Ini Unik banget ya 300 semua, cuy ya Kecuali di TPP noskop Sampai FPP noskop ya Untuk redout sampai kali 8 Ini 300 Ini aneh sih Aneh, cuy Aneh banget ya Kalau kalian lihat gameplaynya Hezgg itu stabil banget ya Mungkin Dia udah terbiasa gitu ya Pake sensi seperti ini Makanya di gameplaynya Nanti gue Kayak gak main kali 6 Sama kali 8 Karena Apalagi kali 4 gitu ya Karena kenapa? Karena licin banget, cuy Ini 300 Ini udah Gak tau apalah ya Saya mau dibicarain lagi Intinya licin gitu ya Nah, untuk di giro ADS-nya Ini 300 semua juga Sama aja ya Jadi gak ada perubahan Oke, itu dia Untuk sensinya Hezgg Dan berserta Fakta-fakta uniknya Oke Kode sensinya tadi udah ya Kode sensinya udah Kode layoutnya Ntar gue Cantumin di link Seperti biasa gitu ya Ntar menuju ke Kode sensi Dan kode layoutnya juga Jadi kita langsung Mungkin testing tipis nih ya Sensi Hezgg ini Nah Si jauh ini Kalau gue gak pake Kali 4 Kali 6 Sama kali 8 Itu oke ya Tapi kalau kalian Pake kali 4 Kali 6 Kali 8 Mungkin licin banget ya Ini redoutnya Oh, redoutnya juga Ini oke cowo Redoutnya karena 300 gitu ya Redout 300 Sudah Oke banget gitu ya Gak ada masalah Ya oke banget Gue ngebug Kali 3 Nah, karena belakangan ini Gue sering pake Kali 3 yang tinggi-tinggi ya Jadi terbiasa loh Mungkinnya Biasakan gak ya Kali 3 nya Lumayan Kali 4 nya Oh, ini tuh Too much Tau gak Ini too much Ini terlalu berlebihan Mungkin Kali 4 nya Too much banget Ya Berlebihan Apalagi kali 6 nya Ini udah bisa Spray M4 gitu ya Bahkan Burial pun bisa gitu ya Kita coba Burial Ini Burial Kali 6 nya Bisa co Oh ya Bisa gitu Gak ada masalah Liat Handcam Gue Gue gak Gak perlu Kayak banting Yang keras Oh ya Gak perlu Karena licin banget Gitu ya Kali 6 nya Oh, gak bisa Di adjust lagi Seperti biasa Oke Jadi itu Untuk sensinya Hezy GG Menurut gue Ini sensi Gak terlalu Direkomendasiin Karena ya Ini sangat tinggi banget Dan sangat Out of the box Gitu ya Nah, mungkin Kalau kalian pengen Apa namanya Eksperimen gitu ya Pengen nyoba-nyoba doang Gitu ya Pengen tau Rasanya gimana sih Ya, kalian bisa coba Ya, kalian bisa coba aja Sensi ini gitu ya Kode sensi udah Kode layout Juga ntar gue Cantupin di link Nilainya dari gue Yaitu 7,5 Persepul Oke Ya Oke gitu aja Mungkin kita langsung aja Ke gameplay Let's go Sampai jumpa Juga Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati